Dan pemirsa dari bawah seluruh kita akan menuju ke Petamburan bersama dengan rekan kami Mega Latu. Mega bagaimana situasi terkini di Petamburan yang mana kita ketahui dari pagi tadi sempat terjadi kerucuhan. Ya baik Abraham dan juga Uci memang sempat ricuh antara masa dan juga pihak kepolisian pada Rabu dini hari tadi dan ini dimulai pergerakan masa ini dari sejak dua dini hari tadi. Kemudian pada pukul tiga dini hari ini masa membakar mobil yang sedang parkir di Asrama Polri Petamburan Jakarta Barat dan membakar sejumlah mobil yakni kami mengetahui ada sekitar 14 mobil yang dipakar dan juga ada satu bus yang terbakar ini yang milik adalah Asrama Polri di tempat Petamburan. Selain itu juga masa ini mulai bergerak ke Asrama Polri dan mereka setengah masa ini masuk dan diperkirakan ada 200 sampai 300 masa yang ada di Petamburan tadi dini hari dan mereka juga merusak sejumlah mobil yang terparkir di Asrama Polri Petamburan. Dan hingga saat ini memang situasi sudah mulai kondusif Abraham dan juga Uci dan masa tadi sudah mulai bisa diurai atau dibubarkan oleh pihak kepolisian yakni TNI dan juga Polri sekitar pukul 15.00 waktu Yusya Barat. Dan saat ini juga petugas masih terus berjaga di kawasan Petamburan Jakarta Barat ini mengingat mereka menghafatirkan bahwa masa akan kembali bergerak ini sekitar pada malam hari. Namun petugas saat ini masih beristirahat dan mereka berbuka puasa dan memang petugas kepolisian ini tidak hanya dari Asrama Polri saja namun dari TNI dan juga Polri. Kemudian juga ada Dalmas Polda Metro Jaya dan juga ada lima kompi marinir yang ditujunkan. Dan di kawasan Petamburan ini juga masih disiagakan tiga mobil barikada dari Polri dan juga untuk Water Conan dan tadi juga terpaksa pihak kepolisian ini membubarkan masa sekitar pukul 15.00 waktu Yusya Barat ini dengan menggunakan gas air mata sehingga masa ini berhasil diurai kembali. Dan warga ini juga dilarang untuk memasuki wilayah Asrama Polri, Petamburan Jakarta Barat. Dan tadi ya petugas TNI dan juga Polri juga melarang untuk warga yang berlalu-lalang di lalu tas di jalan KS Tubun ini untuk berhenti ataupun mendokumentasikan berbaik berupa video ataupun foto gambar-gambar yang diambil di kawasan Petamburan ini. Baik mobil-mobil yang terbakar atau mungkin mobil-mobil yang rusak. Dan memang saat ini mobil terbakar ini masih terus dijaga polisi dan juga digaris polisi dan untuk mobil-mobil yang rusak ini ada di dalam Asrama Polri, Petamburan dan juga diparkirkan di gedung, salah satu gedung sekolah dasar. Dan juga warga ini juga bekerjasama dengan pihak TNI dan juga Polri untuk menjaga kawasan keamanan mereka. Dan kami juga melihat situasi alus-alus lintas juga sudah mulai lancar. Abraham dan juga Uci baik dari arah dari Tanah Abang dan juga menuju ke Selipi ini dua arah ini juga sudah mulai lancar. Dan polisi terus menjaga di pinggir jalan tepat di pintu masuk Asrama Polri, Petamburan. Abraham Uci. Mega, lantas bagaimana pengamanan yang terlihat di sana adakah pengamanan ekstra yang dilakukan? Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi kembali. Untuk pengamanan pun Abraham dan juga Uci ini terus dijaga oleh pihak TNI, Polri, Dalmas, Polda, Metro Jaya. Dan juga ini mobil barikada ada tiga yang masih terus siaga. Dan perlu diketahui Abraham dan juga Uci tadi pada sore hari tadi ini tugas sudah berhasil mengamankan yang diduga provokator atau menjadi dalang dari kerusuhan yang terjadi pada Rabu Dini hari tadi. Ini ada sekitar puluhan yang diduga sebagai provokator ataupun dalang yang diamankan oleh petugas kepolisian. Dan langsung dibawa ke Polres Jakarta Barat. Dan kami melihat ini di sini petugas gabungan ini yang bergabung sekitar ratusan yang berjaga baik di pinggir jalan, kemudian di dalam asrama dan juga di ganggang. Mengingat masa ini tidak hanya bergerak di pinggir jalan ataupun di asrama namun mereka juga memasuki ganggang di wilayah warga. Sehingga ini petugas ini berbagi lokasi untuk mengamankan di kawasan asrama Polri bertamburan Jakarta Barat. Dapan warga sekitar pertamburan terutama warga di asrama Brimob gitu terkait dengan kejadian pembakaran dan juga kericuhan di sekitar pemukiman mereka? Iya untuk warga juga ini sebagian terus berada di rumah mereka masing-masing namun juga warga ini ada juga yang sebagian membantu untuk mengamankan situasi di kawasan pertamburan ini Uci. Dan tadi juga kami melihat petugas TNI dan juga Polri dan juga warga ini bekerjasama bahu-membahu untuk memasang kawat-kawat duri di pintu masuk asrama Polri pertamburan Jakarta Barat. Namun kami melihat mobil-mobil yang rusak juga belum dipindahkan oleh warga masih saja terparkir di depan-depan rumah mereka. Namun juga mereka sedikit mengamankan mobil mereka karena mengingat ini pemungkinan padat Uci jadi mereka ini tidak ada tempat khusus begitu untuk mengamankan mobil-mobil mereka sehingga mereka hanya sedikit lebih memasukkan mobilnya ini ke arah gang ataupun arah ke dalam asrama Polri sehingga tidak lagi memparkirkan kendaraan mereka di pinggir jalan. Dan petugas TNI dan juga Polri yang gabungkan dalam asrama Metod Jaya ini juga menghimbau warga untuk tidak beraktifitas terlebih dahulu di kawasan lo lintas. Kita bisa melihat Abraham dan juga Uci ini situasi jalan juga bisa dibilang cukup sepi hanya kendaraan-kendaraan umum dan juga kendaraan-kendaraan yang lelang ini mungkin hanya warga sekitar di luar pertamburan. Namun untuk aktivitasnya untuk warga di sekitar sini ini kami tidak begitu melihat banyak warga yang beraktifitas di sini. Dan juga untuk warung-warung Uci yang berada di sini kemudian seperti rumah makan ini juga sementara tutup baik di kawasan asrama Polri ataupun di luar asrama Polri yang berada di sekitar pertamburan Jakarta Barat. Ini polisi juga terus bersiaga dan mereka ini juga masih terus bersiaga di sini dan mereka masih istirahat namun sebentar lagi mereka akan langsung bersiaga mengingat ini jam-jam rawan Uci, Abraham dan juga Pak Misa ini dikhawatirkan masa akan bergerak kembali pada malam hari. Dan untuk penerangan pun juga di sini cukup terang namun juga sepertinya ada rumah-rumah yang padam begitu Uci mengingat pada dini hari tadi ini masa melemparkan bom Molotov kemudian membakar bensin di mobil-mobil ini. Dan tidak hanya itu mereka juga merusak mobil-mobil milik warga sehingga warga ini juga meminimalisir aktivitas mereka sehingga mereka tidak melakukan aktivitas yang cukup banyak Uci.